Intro Udah gak perlu khawatir lagi ya connecting-nya Wilona Iya sih, kalo aku pastinya seneng Karena aku tau Al tuh orang yang gandek-gandek Terus ada inlevasi syuting Terus di judul ini Al bener-bener semangat banget Jadi itu yang bikin aku Artis Natasha Wilona terang-terangan bahas cinta dengan Al-Ghazali saat live Instagram Belakangan Natasha Wilona cukup dekat dengan Al-Ghazali lantaran terlibat dalam satu film Yakni Little Mom Diketahui web seris Little Mom dibintangi Natasha Wilona, Al-Ghazali, dan Toku Rasya Baru-baru ini mantan Feral Bramasta melakukan siaran live bersama di Instagram bersama Al-Ghazali Saat live Instagram itu, Natasha Wilona dan Al-Ghazali pun membahas putar cinta Melansir live Instagram Natasha Wilona dan Al-Ghazali terlihat Natasha Wilona Natasha Wilona pun membahas komitmen yang pernah dikatakan Kinan Al-Ghazali pada episode pertama Little Mom Intinya kalau kata Kinan jangan percaya sama komitmen Komitmen itu cuma nyakitin Kata Natasha Wilona Iya jangan percaya Tapi akhirnya Kinan kemakan omongan sendiri Sahut Al-Ghazali Natasha Wilona pun kemudian mengatakan bahwa cinta itu bisa membuat seseorang bingung dan buta Tahu, tapi cinta gitu gak sih ngebuat orang bingung dan buta Jelas Natasha Wilona Betul sekali, Sahut Al-Ghazali Ada yang nanya lagi tuh Naura dan Kinan bagaimana akhirnya Belum juga setengah guis, ucap Natasha Wilona Baru juga nembak belum diterima atau enggak Sahut Al-Ghazali Diketahui setelah putus dari Feral Bramasta dua tahun lalu Hingga saat ini Natasha Wilona belum menjalani hubungan lagi dengan pria Natasha Wilona pun diduga belum bisa move on dari anak Vena Melinda itu Natasha Wilona hanya dikabarkan dekat dengan beberapa pria Seperti Emeraldi, Rafael dan Tracy Rich asal Surabaya, Melvin Tenggara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!